Intro Saudara sejumlah pemudik yang hendak masuk ke Kota Madiun terpaksa harus putar balik akibat terjaring razia petugas gabungan di area checkpoint pintu masuk Kota Madiun. Satu persatu kendaraan yang hendak masuk ke Kota Madiun, Jawa Timur melalui pintu masuk Jalan Yosudarso dan Jalan Basuki Rahmat, Kota Madiun, ini diperiksa petugas gabungan dari TNI, Polri dan petugas gugus percepatan penanganan COVID-19 Kota Madiun, Jawa Timur, Senin sore. Selain pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan, petugas juga memeriksa suhu tubuh dan identitas pengendara dan penumpang mobil. Para pemudik yang datang dari luar kota terpaksa harus putar balik. Umumnya para pemudik merupakan pekerja sektor informal yang merantau di sejumlah kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pemeriksaan checkpoint di jalur physical distancing ini digelar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam sehari sedikitnya 15 kendaraan pemudik terpaksa putar balik. Sementara itu, pemerintah Kota Madiun juga telah menyiapkan ruang isolasi bagi pemudik di sejumlah tempat. Data dari gugus tugas percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 pertanggal 5 Mei 2020, Kota Madiun masih dinyatakan zero kasus positif COVID-19.